Intro Jadi teman-teman coba kita perbaiki angle berpikir Apa yang harus kita persangkakan ketika orang lain kena musibah Dan apa yang harus kita persangkakan ketika kita yang kena musibah Kalau kita yang kena musibah salah satunya adalah cari Salahnya dimana nih dalam diri kita Kalau orang lain yang kena musibah Maka berbaik sangka dengan mengatakan Allah ingin mengangkat derajat dia Berbaik sangka dengan mengatakan Allah pengen dekat dengan dia Berbaik sangka dengan mengatakan orang yang paling banyak diuji adalah para nabi Kemudian orang soleh, kemudian yang semisalnya, kemudian yang semisalnya Berbaik sangka dengan mengatakan Allah pengen menggugurkan dosa-dosa dia Sehingga kita gak pernah menjat seorang lain Dan tidak sibuk dengan kesalahan-kesalahan orang lain Karena pernah saya kena musibah misalnya motor saya hilang Dulu banget Saya baru beli motor baru dua bulan terus hilang Teman saya bilang gini Ustaz kurang sedekah nih Digituin Ya sih saya Gak mungkin dong saya ngebantah kan ya Oh iya ya mungkin Cuman kan gak enak ya Orang lagi kena musibah Bukannya dia simpat apa Empati atau apa gitu Malah ustaz kurang sedekah nih Dia menjudge Dan kalau saya kepancing Ah gak tau sedekah saya kayak gimana Kan habis pahala sedekah saya Udah pahala sedekahnya cuma sedikit Riak pula gara-gara kepancing sama dia Hilang kan gak ada manfaatnya kan ya Dan itu sering loh mancing-mancing kita jadi riak Kadang-kadang riak kita tuh bukan direncanain Bukan gue pengen riak nih Enggak Kalau kelas kita insya Allah gak gitu-gitu amat lah Enggak mungkin kita sedekah pengen pamer Kita beribadah pengen pamer Kita tilawah pengen pamer Kita tau lah itu masih sia-sia Tapi kadang riaknya tuh muncul gara-gara kepancing sama orang lain Lo gak pernah gue ngeliat baca Quran Wah lo gak tau gue di hp ini ada Quran sampai lima aplikasi loh Buat apa juga banyak-banyak Sama aja isinya Aplikasi Al-Quran tuh ada lima disini Dan sehari tuh coba lo liat Dan terakhir udah baca sampai surat berapa Kan kepancing tuh Riak lah kita gara-gara orang lain Atau misalnya Ta'lim atau apalah Atau Umroh, Haji, Sedekah Kayak gitu-gitu Ada yang mancing Lo gak peduli banget dengan saudara-saudara kita yang di Palestina Itu disana tuh ngeri banget loh keadaannya Lo kayaknya biasa-biasa aja Lo ngeliat gue main tapi gue tuh sedekah Gue tuh donasi terus setiap minggu tuh ngirim sejuta Habis kan Ini riak yang kepancing namanya Dan sama statusnya dengan riak yang direncana Direncanain Makanya jangan gampang kepancing Dia ngomong gitu ke saya Saya lagi hilang motor Dia bilang usat kurang sedekah Kemarin Ketinggalan dompet Ketinggalannya di rumah ternyata Gak tau kemana dompet Panik gitu kan Soalnya SIM 2 disitu Baru dibikin Udah gitu Kartu ATM gitu Terus ada foto anak Alhamdulillahnya gak ada duit Tapi kan kartu lumayan tuh Blokir ATM dulu Terus mau ngurus SIM juga Ngurus KTP Apalagi sekarang lama ngurus KTPnya Masa kemana-mana saya mau bawa surat gitu Nunjukin kan naik pesawat Males banget kan ya Gak keren Kalau gak ada kartu Mana-mana mau check in pesawat Tunjukin kertas Aduh gimana rasanya nih Berat Tiba-tiba ada yang iseng lah gitu Udah tau orang kena musibah Di Oh ustad banyak dosa Oh ustad ini segala macam Iya sih emang banyak dosa Tapi gak usah diomong-omongin kan gitu ya Jadi malah Karena kita juga udah sabah dirilah Ketika kita dapat musibah Kita langsung introspeksi diri Gak perlu digitu-gituin Kadang kita ke orang lain tuh gitu Teman-teman Dia mungkin udah sadar Atau gak usah orang lain Keluarga sendiri Pasangan kayak gitu juga Oh kayaknya kamu tadi Gara-gara Kamu tadi ngomongin dia Makanya Jangan digituin Udah aja bab ngomongin orang lain Itu bab yang berbeda Jangan dikait-kaitkan Sehingga kita menjudge orang lain Kena musibah Gara-gara dosa yang baru saja dia lakukan Ini kurang bijak Yang bisa mengatakan ini hanya orang-orang tertentu Seperti para nabi Terus ulama-ulama dengan level tertentu Kalau kita dengan teman Jangan ngambil peran sebagai ulama Beda Kalau kita sebagai teman Ngambil peran dia cuma teman doang Empati Peduli Bantuin Kalau ulama kapasitasnya Emang menasehati Ulama itu kapasitasnya Emang mengeluarkan fatwa Bahkan menjudge Itu hak ulama Menjudge Karena ulama itu sama kayak hakim Tugas hakim itu adalah Menghakim Menyampaikan hukum Hal-hal haram Hak batil Dan seterusnya Tapi kita kalau ke teman Beda sama ulama Kalau ulama kayak gitu Maklumi Emang tugas ulama kayak gitu Kalau kita mengambil peran ulama Ini gak bisa dimaklumi Ini agak blunder Agak upset nih Kalau menurut saya Jadi kalau teman-teman Ngedengar ada ustad-ustad Yang di sosial media Berfatwa Itu emang tugas mereka Jangan dijat juga Nih ustad ini kurang bijak Emang gitu Kalau kita yang kayak gitu Ya namanya kurang bijak Kalau ulama kayak gitu Bijak tuh Karena kalau ulama diem Lalu dimana Amar ma'ruf nahi mongkar Kalau ulama diem Lalu dimana dakwah Kalau gitu saya juga harus Enggak Kalau kita gak boleh Ngomong Mending diem Karena ketika kita ngomong Kemungkinan salahnya Lebih besar daripada Benar Terus gimana Yaudah bantuin Orang yang kena musibah Jangan dijas Jangan dihakimin Jangan difatwain Kita bukan ahlul fatwa Kita bukan mufti Kita hanya orang Biasa Kalau mau Sekedar Watawasawbilhag Ustaz Ya watawasawbilhag Juga kan Kita Nasihatnya itu Menguatkan kesabaran dia Bukan nasihatnya Membuat dia makin jatuh Lu sih Nah ini bikin jatuh nih Sabar ya Mudah-mudahan Allah Dengan Dengan modal Husnazan tadi Mudah-mudahan Allah angkat Derajat kamu Mudah-mudahan Allah ngampuni Dosa-dosa kamu Mudah-mudahan Allah Kamu jadi lebih dekat Kepada Allah Ini Watawasawbilhag Watawasawbisab Tapi kalau kita bilang Kamu kurang ini Kamu kurang itu Kamu kurang itu Ini berarti kita Menjudge Menghakimi orang Yang sedang kena musibah Harusnya itu Kita lakukan untuk diri kita Bukan untuk orang lain Beda banget teman-teman Angle Dalam menilai Orang lain Dan menilai diri kita Sendiri itu beda Jangan disamai Yang banyak terjadi Terutama di sosmed itu Kita memperlakukan Yang untuk diri kita Kita berikan ke orang lain Yang untuk orang lain Kita ambil untuk diri kita Itu yang terjadi Di balik tadi tuh Itu banyak banget Di masyarakat kita Yang kayak kasus Orang lain kena musibah Kita bilang banyak dosa Kita kena musibah Kita bilang Allah pengen Mengangkat derajat saya Harusnya dibalik Kalau dibalik Insya Allah kan Gak ada perdebatan ya Gak ada haters Gak ada keributan Gak ada keramaian Gak ada unfollow Gak ada left group Gak ada yang kayak gitu-gitu Kenapa? Karena semuanya melihat Ke orang lain Dengan husnuzon Melihat ke diri sendiri Dengan muhasabah Dengan mengevaluasi Kesalahan sendiri Ini poin pertama Mudah-mudahan jadi Pola fikir dalam Kita berteman Pola fikir dalam kita Bersosmed Termasuk Karena kalau pola fikir ini Di balik tadi Bahaya Kita gak akan pernah punya Teman yang nyaman Berada di sisi kita Terus disalah-salahin Apalagi nanti Kalau udah punya pasangan Gak akan betah dia Kalau terus-terusan Disalah-salahin Walaupun salah Kadang dia salah Tapi gak usah disalah-salahin Cukup dibantu Nanti dalam momen-momen Yang lebih normal Lebih enak Baru dikasih tahu Tapi kalau misalnya Dia lagi ada masalah Disebutin lagi kesalahannya Secara manusiawi Dia pasti akan Akan Ilfil Alih-alih Dia nerima Nasihat kita malah menjauh Malah jadi masalah baru Ini angle berpikir Selamat menikmati